Baik, di video kali ini kita akan mencoba untuk sedikit lebih mendalami jaringan serap tiruan dengan menganalisis cara kerjanya, bagaimana cara dia bekerja. Dalam kasus ini kita akan melihat dia jaringan serap tiruan mencoba mengenali atau membedakan beberapa objek yaitu lingkaran, segitiga, dan persegi. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sebuah jaringan serap tiruan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan atau bahkan membentuk dasar dari deep learning dari subidang machine learning yang algoritmanya terinspirasi oleh struktur otak manusia untuk melakukan pembelajaran terhadap data. Di sini jaringan serap tiruan mengambil data, kemudian melatih dirinya sendiri untuk mengenali pola dalam data ini dan kemudian memprediksi keluaran untuk kumpulan data baru yang serupa. Nah, sekarang mari kita coba untuk memahami bagaimana hal ini dilakukan oleh jaringan serap tiruan. Caranya dengan membangun jaringan serap tiruan yang bisa membedakan antara sebuah lingkaran, sebuah persegi, dan sebuah segitiga. Ya, jaringan serap tiruan terdiri dari lapisan-lapisan neuron yang biasa disebut dengan layer. Ya, ini istilah baru yang mungkin baru Anda dengar ya. Neuron ini sebetulnya adalah sebuah unit pemprosesan inti dari jaringan pertama yang akan kita buat ini. Dia memiliki lapisan atau layer input yang fungsinya untuk menerima data input dan juga dia punya lapisan atau layer output yang fungsinya untuk memprediksi keluaran dari, keluaran akhir dari jaringan serap tiruan yang akan kita buat ini. Di antara dua lapisan atau layer input dan output ini terdapat lapisan atau layer yang disebut dengan hidden layer. Nah, hidden layer ini yang melakukan sebagian besar komputasi yang diperlukan oleh jaringan untuk melakukan tugas yang kita inginkan, yaitu dalam hal ini membedakan antara lingkaran, persegi, dan segitiga. Oke, baik. Sekarang kita misalkan input jaringan adalah sebuah gambar lingkaran atau yang dalam ilmu komputer biasanya disebut sebagai citra, image, circle image. Gambar atau citra ini terdiri dari 28x28 piksel yang totalnya menghasilkan 784 piksel. Tentang apa itu piksel dan apa itu citra digital Anda bisa cari. materinya atau video penjelasannya di video lain di channel ini ya. Nah, piksel-piksel inilah setiap piksel dari gambar yang jumlahnya 784 tadi akan dimasukkan sebagai input ke setiap neuron pada lapisan pertama atau layer input. Neuron padalah satu lapisan atau layer akan dihubungkan ke neuron selanjutnya atau layer selanjutnya melalui sebuah apa yang kita sebut sebagai saluran atau channel. Di mana masing-masing saluran atau channel ini diberi nilai numerik yang kita kenal sebagai bobot atau pengali. Jadi ada sebuah channel yang di mana channel itu mengandung nilai numerik yang disebut sebagai bobot atau nilai pengali, angka pengali. Kemudian masukan atau input dikalikan dengan nilai numerik dari bobot ini. dan jumlahnya akan dikirimkan sebagai masukan ke neuron pada lapisan atau layer tersembunyi atau hidden layer di lapisan berikutnya. Nah, masing-masing neuron tersebut juga dikaitkan dengan sebuah nilai numerik yang disebut dengan bias yang kemudian ditambahkan kepada total hasil penjumlahan inputnya. Jadi kalau misalnya ada satu neuron dengan tiga input di mana setiap inputnya ada channel yang ada nilai numerik pembobotnya maka setiap input pada input tersebut dikalikan dengan bobotnya dan setiap input setelah dikalikan di jumlahan. Setelah di jumlahan akan ditambahkan dengan bias, nilai bias, nilai numerik bias. Oke ya, konsepnya seperti itu. Nilai ini kemudian dilewatkan melalui fungsi ambang batas yang disebut sebagai fungsi aktivasi. Hasil dari fungsi aktivasi akan menentukan apakah neuron tertentu akan diaktifkan atau tidak. Jadi ketika nilainya melewati batas tertentu maka neuron selanjutnya setelah neuron yang memproses tadi diaktifkan. Ketika tidak melewati ambang batasnya maka tidak dilewatkan. Nah itu salah satu jenis fungsi aktivasi. Nanti ada banyak lagi jenis yang lain yang agak sedikit berbeda perilakunya. Kita asumsikan sekedar buka-tutup adean, on-off ya. Jika diaktifkan, maka neuron yang diaktifkan tersebut mengirimkan data ke neuron pada lapisan berikutnya. Dengan cara ini, setiap neuron akan melakukan hal yang sama, maka data akan disebar melalui jaringan serap neuron ini ke seluruh neuron yang ada. Dari input menuju output. Proses ini, menyebaran data dan pemprosesan dengan perkalian dan penjumlahan tadi, dari awal, dari input ke outputnya, disebut sebagai propagasi maju. atau forward propagation. Jadi ada layer, ada bobot, ada bias, ada fungsi aktifasi, sekarang ada forward propagation. Sekarang di lapisan keluaran, atau di layer output. Neuron pada output layer ini, yang hasil dari penjumlahan outputnya, setelah dikalikan dengan bobot dan ditambahkan dengan biasnya, dan melewati ambang batas yang ditentukan pada fungsi aktifasinya, akan menyala. Dan hasil inilah yang kemudian dipakai sebagai hasil prediksi dari jaringan serap neuron tersebut. Kalau neuron output yang bersesuaian dengan segitiga yang menyala, maka hasil prediksi keseluruhan input yang tadi kita analisis adalah segitiga. Begitu juga kalau neuron output yang menyala, bersesuaian dengan lingkaran atau persegi, maka bisa diprediksikan oleh jaringan serap neuron ini, input yang dikenali adalah persegi atau lingkaran. Nah, itu gambaran awal dari bagaimana cara kerja sebuah jaringan serap duruan, mulai dari input sampai dengan outputnya. Akan tetapi proses ini hanya dilakukan sekali. Yang saya contohkan tadi, cuma sekali jalan. Sekali forward propagation saja. Anda pasti bertanya, bagaimana mungkin dengan sekali forward propagation itu, si jaringan serap duruan ini bisa langsung mengenali inputnya. Ada pertanyaan lain juga, bagaimana dengan nilai numerik pada setiap bubut di setiap input dari sel syarap, itu ditentukan? Apakah secara acak atau ditentukan dengan nilai tertentu? Nah, sebetulnya proses yang kita pahami tadi itu hanya proses akhir saja. Proses akhir, bukan proses awal. Proses yang saya jelaskan tadi itu terjadi ketika setiap bobot pada setiap channel, di setiap input pada setiap neuron, itu sudah ditetapkan nilainya. Penetapan nilai bobot-bobot ini dilakukan melalui proses training yang panjang atau proses pelatihan yang panjang. Caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan input, misalnya lingkaran, kemudian dilihat outputnya. Ketika terjadi kesalahan interpretasi atau pengenalan, misalnya input lingkaran dikenali sebagai segitiga, maka semua bobot yang ada pada setiap channel di input dari setiap neuron itu akan dirubah atau direvisi nilainya sampai didapatkan hasil akhir dari pengenalan itu sama bahwa kalau input lingkaran, outputnya adalah lingkaran. Jadi selalu ada proses perulangan, dikembalikan lagi nilai-nilai bobotnya sampai sesuai. Ketika ada input lingkaran, outputnya juga lingkaran. Dan proses pengenalan atau pelatihan ini dilakukan secara berulang-ulang dengan jumlah perulangan yang banyak sekali. Sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak proses pelatihan ini, akan semakin akurat juga jaringan syarab turuan dalam melakukan prediksi input yang diberikan. Itulah kenapa pada proses pengenalan menggunakan jaringan syarab turuan membutuhkan data yang sangat banyak untuk proses pelatihan. Sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak, proses pelatihan akan semakin akurat dalam melakukan prediksi atau analisis data inputnya. Begitu ya. Semoga dipahami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!